Intro Memilih berkesenian sebagai jalan hidup merupakan panggilan jiwa. Berkesenian sebagai pilihan hidup mesti berdasarkan kesadaran agar dapat membawa pemahaman yang mendasar terhadap nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Diperlukan totalitas dalam melakoni seni dengan menggali ide-ide baru, sebab seni adalah proses kreatif tanpa batas. Demikian pandangan Imadi Somadita berupa asal Banjar Jelantik Desa Apuan Kecamatan Baturi di Tabanan. Tidak ada konsep yang spesifik dalam melaku berkesenian sehari-hari Imadi Somadita. Sebab menurutnya konsep membuat pandangan menjadi sempit di tengah riuh rendah warna-warni kehidupan. Baginya kesenian bisa berupa apa saja, tidak hanya semata-mata produk atau karya yang diciptakan dalam bentuk benda-benda. Bagi Somadita seni yang paling mendasar adalah laku hidup itu sendiri. Bagaimana perjalanan kesenimanan Imadi Somadita? Bagaimana pula pandangannya tentang seni rupa Bali? Ikuti taksu berikut. Lahir pada tahun 1982 di desa agraris dengan panorama manan indah, Somadita dari kecil sudah menyukai seni. Setelah menamatkan pendidikan di bangku SMP, Somadita mengasah talenta seni rupanya di SMS R Sukawati, kemudian melanjutkan pendidikan di Isiden Pasar. Olah kreatifnya selalu dikembangkan dengan menggali ide-ide baru. Ia selalu berproses dan berupaya meningkatkan wawasan keseni rupaannya dengan cara mendatangi langsung pusat-pusat seni yang menginspirasi selain aktif berpameran. Ia tercatat beberapa kali pameran tunggal, selebihnya pameran bersama baik di tingkat lokal, regional maupun internasional. Sebab seni bagi Somadita adalah sebuah proses tanpa batas. Tak ada yang betul-betul disebut sebagai pencapaian puncak. Karena seni baginya adalah representasi dari hidup itu sendiri yang selalu tunduk pada hukum yang absolut, yaitu perubahan. Apa yang disebut sebagai sebuah pencapaian itu adalah sebuah kesadaran akan momen saat ini dengan segala hal yang dihasilkan oleh tindakan-tindakan. Karena seni adalah sebuah proses tanpa batas, maka bagi Somadita melihat banyak hal melalui bepergian itu adalah suatu keharusan. Jadi buat saya sendiri ya berkesenian itu setelah melewati proses-proses akademik itu, jadi dengan mempelajari basic segala macam, akhirnya saya mengalami perenungan. Jadi apa sih tujuan saya berkesenian dalam hidup ini? Bagaimana kita ingin melakukan pencarian yang terhadap jati diri, berproses untuk mencari kematangan batin itu sendiri. Jadi bahwa di satu sisi dia menjadi sebuah produk, karya itu, dan dinikmati orang itu adalah efek saja. Buat saya seni itu adalah sesuatu yang hidup, jadi saya pribadi melakonnya seni itu harus langsung turun lah istilahnya, bergumul dengan hidup itu sendiri. Jadi di situ kita diperlihatkan banyak hal semestinya di kehidupan ini, apa yang kita belum pernah lihat. Jadi kita diadapkan kepada pengalaman-pengalaman baru untuk mengeksplorasi berikutnya karya-karya kita, sehingga terjadinya transformasi ke dalam karya itu menjadi ada rohnya gitu. Itu yang paling penting buat saya. Karena kalau kita berkesenian, membatasi diri dengan hidup, saya kira itu tidak akan dapat rohnya gitu. Bepergian adalah salah satu cara untuk mengetahui realita, karena pada dasarnya dia tidak mudah mempercayai sesuatu yang tidak benar-benar disaksikan dengan mata kepala sendiri. Kebetulan ia memiliki hobi traveling, maka lengkap sudah apa yang dibutuhkan untuk menjalani proses semesta yang tanpa batas. Sejumlah negara telah dikunjungi, diantaranya Italia, Belanda, Belgia, Perancis, Butan, Nepal, Korea, Taiwan, Thailand, India, Tiongkok, dan lain-lain. Baik dalam rangka pameran maupun sekedar traveling. Itulah salah satu caranya untuk membuka diri, menyerap nilai-nilai baik yang berkenaan dengan hal-hal spiritual maupun material. Segala sesuatu dinikmati sebagaimana adanya, memberikan sepenuhnya perhatian akan setiap momen yang dilewati. Dari pepergian itu, ada pengalaman baru yang diperoleh untuk memperkaya kesanah berkeseniannya. Keunikan yang ada di masing-masing negara dijadikan inspirasi dalam olah kreatif. Saya pikir setiap negara itu memiliki keunikannya masing-masing, tergantung dari sudut mana kita melihatnya dan apa sih orientasi kita ke tempat tersebut. Misalnya seperti saya di Paris, saya melihat sebuah keriuhan, sebuah kehidupan yang glamor dan lain sebagainya. Jadi serba mewah, serba cepat gitu kan. Ya disitu saya bisa ini merenungi bahwa ada kehidupan seperti ini. Bukan hak kita menjadi apakah itu positif atau negatif, tapi itulah peristiwa, itulah fenomena yang ada. Dan secara tidak langsung pasti akan berdampak kepada karya-karya kita yang kita ciptakan. Dan kalau saya misalnya bukan membandingkan ya, saya pergi ke Butan, disana sangat totally jauh sekali berbeda dengan kehidupan di Paris, di Belanda, di Itali. Jadi disana adalah sebuah kehidupan yang damai. Jadi ada juga sisi seperti itu. Jadi dimana masyarakatnya hampir mirip ya seperti kita di Bali sebetulnya. Ya masih santai, tidak. Konsep waktu itu hampir tidak ada karena ya mereka hidup pada momen-momennya gitu. Jadi momen by momen mereka hidup sehingga tidak ada yang perlu dikejar. Jadi disitu saya menemukan sisi lain daripada kehidupan yang seperti di Paris. Jadi ada sisi kedamaian dan lain sebagainya disana. Ya tentu masing-masing punya sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi saya menemukan banyak hal yang sangat kontras gitu ya. Jadi ya itulah kehidupan ini. Mestinya sebagai seorang seniman ya harus mengeksplorasi seluruh lini hidup itu. Sehingga kita tahu betul gitu. Jadi apa yang kita rasakan ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang belum pernah kita bayangkan sama sekali. Dan itu pasti berdampak pada kekaryaan kita sebagai seorang seniman. Seusnya kita artinya urusan pepergian itu mungkin tidak semata-mata kita study tentang teknik ya. Jadi mungkin teknik kita sudah punya pilihan sendiri untuk mengeksekusinya di dalam kanvas. Misal saya pergi ke Cina. Saya melihat disana itu dihadapkan pada dunia kecepatan yang begitu tinggi gitu. Jadi kita sendiri juga harus mengikuti itu. Artinya dalam arti kita harus melihat itu sebagai sebuah kenyataan baru. Hidup di belahan dunia yang lain. Berdisiplin dengan waktu, dengan manajemen dan lain sebagainya. Ya itu yang saya pelajari dari pepergian ke Cina. Jadi disana ya bagaimana mereka mengemas kesenian, produk-produk seni itu memang luar biasa ya. Jadi ya tidak ada salahnya kita belajar tentang apa yang kita tidak tahu. Jadi ya kita bisa adopsi ya, bisa pakai misalnya dari sisi disiplinnya. Atau bagaimana kita mengemas manajemennya, kecepatan-kecepatan waktunya. Tetapi Bali dengan keunikan kulturnya, kata Somadita, tak kalah menariknya dibandingkan dengan daerah lain di dunia sekalipun. Banyak hal yang bisa diangkat sebagai sumber inspirasi dalam olah kreatif. Tetapi seniman tak bisa bergerak sendiri menghadirkan puncak-puncak kreatifitas itu ke kancah dunia. Perlu peran semua pihak, termasuk pemerintah. Sebab selain diperlukan dukungan material, juga diplomasi atau politik kebudayaan. Tanpa itu, seni rupa kita tak bisa dihadirkan di posisi strategis. Padahal karya perupa kita tak kalah hebatnya, alias berkualitas tinggi. Dengan adanya dukungan semua pihak, ditambah semangat berkesenian selalu menyala, Somadita berharap seni rupa Bali semakin berkembang dan taksunya makin bersinar ke depan. Sebetulnya Bali itu dari sekian banyak yang saya lihat ya. Maksudnya dari semenjak saya berpergian keluar, Bali itu sebetulnya memiliki keunikan tersendiri dia. Ibaratnya dia emas yang mestinya harus diolah sesuai dengan kapasitasnya dia. Saya melihatnya begitu. Jadi banyak sekali kita disuguhkan sebetulnya di Bali ini oleh keunikan-keunikan kulturnya. Yang bagi kita pekerja seni ini menjadi, katakanlah sumber inspirasi gitu. Cuman ya kembali lagi, menurut saya kalau boleh ngomong terus terang ini ya, kita sebagai seorang seniman itu tidak bisa kita bergerak sendiri sebetulnya untuk membangkitkan apa yang kita miliki, apa yang berlian yang kita miliki. Kita harus bekerja sama dengan banyak kalangan ya, termasuk pemerintah juga saya pikir harus terlibat penuh. Karena di situ juga ada politik kebudayaan, jangan lupa. Jadi ya kenapa kita selalu dijadikan nomor dua oleh bangsa-bangsa yang lain, termasuk di kesenian juga ya, karena memang kita tidak ada support politik dari pemerintahan kita. Saya bisa kasih contoh begini. Misalnya, kalau di Eropa itu, orang pergi ke museum itu antre, bisa 500 meter antrean. Orang pergi ke museum. Di sini kenapa tidak ada? Karena tidak tahu ya, mungkin kalau di sana itu dari SD itu sudah diberikan pendidikan sejak dini tentang pengenalan tentang seni rupa. Sehingga suatu saat dia akan menjadi pasar baru. Contohnya untuk membeli tiket baru ke museum karena dia mencintai seni. Jadi sehingga dia terus memiliki bangsa pasar baru untuk menikmati seni itu. Tidak ada keterputusan. Karena secara otomatis imid itu dibangun bahwa ketika orang tidak mengenal seni, dia tidak akan menjadi manusia yang beradab. Menurut saya ya, ini saya lama, ini saya renungi setelah melihat-lihat ke banyak negara. Itu kenapa di sini berjalan bagus semuanya, tertarap. Ya karena memang supportnya penuh, saya rasa itu. Tidak mungkin itu. Kalau kita coba saja lihat di pen-pen dunia, mana ada seliman kita yang dapat tempat yang prestisius. Paling hanya ditaruh di pinggiran. Kalaupun kita dilibatkan, kita akan menjadi orang yang dianggap nomor dua. Padahal karya kita hebat-hebat. Saya lihat sendiri, karya kita hebat-hebat. Oh, sangat sedikit. Kalaupun misalnya diundang, pasti ditempatkan di tempat yang sembunyi, di pinggiran. Sehingga dia menjadi, padahal karyanya luar biasa. Saya saksikan sendiri. Tidak boleh saya sebut nama. Saya saksikan sendiri. Kembali lagi, pada dasarnya saya melihat teman-teman itu sangat luar biasa. Semangatnya. Luar biasa. Setelah ada aktivitas, mereka bikin acara. Secara individu, mereka hebat-hebat. Luar biasa. Ini kembali lagi, bahwa kancah seni rupa. Apa yang kita maksudkan, kancah seni rupa. Sampai di mana dia bisa digaungkan, itu kembali lagi. Temenya itu. Jadi, yang terlibat itu siapa saja. Jadi, ya bagaimana ya, pada akhirnya kita capek sendiri, kan. Bikin ini, bikin itu, ya enggak sampai di Banyuwangi, istilahnya, beritanya, sudah. Ya kenapa? Karena keterlibatan elemen-elemen yang lain itu kita lupakan. Mungkin kita berniat ke sana, cuma akses. Ya ini lagi rumit sekali ini. Ini soal politik, apa ya kita sebut. Seni itu begitu, saya pikir. Padahal sebetulnya secara potensial, semangat teman-teman di Bali itu, saya kira enggak ada lawan itu. Di tengah pandemi, saya lihat pameran ini, kalau enggak ada PPKM itu, teman-teman itu semua berpameran itu. Walaupun mereka mutang, apa, dan lain sebagainya, mereka pokoknya aja terus. Ya begitulah, hebat itu. Luar biasa. Karena apa, saya melihat orang Bali itu sendiri sebetulnya, ya enggak tahu ya apa, gen apa-apa. Dia punya, apa namanya, bekerja berdasarkan, kalau orang Bali bilang itu demen hati, gitu. Jadi, ya karena senang. Jadi orientasi apakah dia menghasilkan sesuatu itu belakangan. Kembali lagi harus ada kiprah ya di seni rupa nasional dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman tidak berpikir itu. Tapi ya, mau enggak mau, ya begitulah zaman ini sekarang. Ada isu dan lain sebagainya. Sehingga disitulah kita, apa namanya, peran pihak-pihak lain itu. Jadi kita harus, ya bahu-bahu, kita harus bagaimana biar bisa sampai ke pancah nasional atau internasional. Semestinya bisa, saya pikir, asalkan bagaimana manajemen itu dikuatkan. Itu aja. Seni rupa, saya pikir soal itu. Masalah berkarya, teman-teman kita itu canggih-canggih semua. Bikin apa aja bisa. Jadi takut, takut pas, ini apa di Bali? Enggak pernah pudar, itu. Orang selalu dia punya, punya karya-karya yang bagus, itu teman-teman kita. Ini mani Bali itu, ya udahlah kita pasti, ya orang dari leluhur kita sudah begitu. Leluhur kita itu enggak pernah bisa diam untuk urusan kreativitas. Apa aja dibuat, ya apa aja, apa aja diolah menjadi peristiwa kreatif kan itu. Leluhur kita itu. Memang dari darahnya sudah begitu. Bahwa kita tidak, beritanya atau isunya enggak sampai ke nasional atau internasional itu persoalan lain. Mestinya di sini pengamat seni rupa ada harus jernih melihat. Bukan karena karyanya yang tidak bagus. Jadi karena ada elemen-elemen yang tidak terlibat di sana. Saya kira kalau memang segalanya mencukupi, artinya dari media, kapital-kapital, atau support-support politik itu mendukung. Wah, dahsyat nih teman-teman kita. Ya sayangnya, ya kembali lagi teman-teman kita kan sama lah. Artinya bergerak sendiri kan. Dengan semangatnya, dengan tenaganya, bisa-bisa. Saya apresiasi betul tuh teman-teman di Bali. Hebat ya. Bahwa ada yang mengatakan bahwa Bali itu adam, ayam, mereka itu enggak hidup di Bali, enggak melihat. Kalaupun mereka melihat, mereka sudah memiliki pandangan subjektif. Jadi sudah mengunci cara pandangnya bahwa di Bali itu tidak bagus. Atau tidak berkembang. Kalau mereka mau jujur, mengakui, melihat fenomena berkesenian di Bali, ya itu luar biasa sekali. Ketika orang menyebut karyanya cenderung bernuansa figuratif, Somadita mengatakan hal itu tidaklah penting. Sebab ia telah membebaskan diri dari teori-teori seni rupa sejak meninggalkan bangku kuliah. Tetapi bukan berarti ia anti-teori. Ia lebih memilih di jalan yang tidak berteori sebab dengan cara itu dia dapat melepas bebas melakukan eksperimen untuk seni dengan seluruh konsekuensinya. Tentu setiap seniman memiliki jalan yang berbeda dalam menjalani proses masing-masing. Jika ditanya apa yang melatar belakangi karya-karya lukisnya, maka akan dijawab adalah kendaknya sendiri. Dalam lukisan-lukisannya selalu muncul figur-figur binatang dan apakah secara verbal dia ingin menyampaikan pesan tentang dunia binatang? Tentu dijawab, bisa iya, bisa tidak. Somadita meyakini segala sesuatu terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Pengetahuan telah menunjukkan bahwa segala sesuatu terbentuk dari elemen yang sama sebab pada dunia fenomena tidak ada yang benar-benar menjadi secara absolut sendirian. Oleh sebab itulah, kiranya apa yang hadir di atas kanvas secara visual selalu bertautan antara yang satu dengan yang lain. Entah itu figur manusia ataupun binatang. Menurutnya, keterkaitan, ketergantungan, dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk mewujud, itulah pesan yang hendak disampaikan lewat karya-karyanya. Saya sendiri sudah lama melepaskan, apa namanya, belenggu-belengguisme itu dalam prosesnya berkesenian. Karena ya dari dulu kita yang pelajari ekspresionisme itu apa, realisme itu apa, kubis itu apa. Terus karena saya punya prinsip sendiri, saya menempuh jalan kesenian itu untuk mencapai pembebasan. Untuk diri saya. Kenapa saya harus batas-batasi diri saya dengan ismo-ismmo itu. Jadi ya saya mengalir saja. Jadi bahwa nanti dia mengkristal menjadi identitas gitu. Karena ya saya pikir identitas itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, yang otomatis dari alam gua sadar. Dia akan menjadi identitas. Jadi saya biarkan saja begitu mengalir. Jadi tidak pernah saya mau lagi berpikir untuk, wah saya harus berada di ismo ini atau di ismo itu. Jadi Anda menapikan diri itu? Bukan menapikan tapi sudah tidak mau tahu lagi. Maksudnya sudah tidak berpikir lagi ke arah itu gitu. Jadi saya lebih baik menikmati proses saya daripada saya memikirkan ismo lalu saya tidak ada pada momen saya karena saya berada di ismo itu lebih baik saya. Ya apa, melukis buat saya itu adalah pertama mungkin itu adalah ungkapan ekspresi saya. Jadi warna-warna yang mewakili apa yang ingin disampaikan oleh alam gua sadar saya. Jadi berikutnya ketika dia muncul menjadi visual disitulah timbul pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh karya saya. Karena begitu karya saya jadi, saya harus memisahkan diri. Dia sudah menjadi sang hidup itu sendiri dengan pesan-pesannya. Saya sebagai orang yang mengantarkan dia ke publik untuk menyampaikan apa sih pesan-pesan yang dia ingin disampaikan. Begitu analoginya. Saya berkarya itu lebih pada hubungan antar segala sesuatu. Karena saya lama merenungi bahwa hidup itu kita tidak ada yang bisa absolut berdiri sendiri. Jadi adanya sesuatu karena dukungan dari sesuatu yang lain. Hampir seluruh kehidupan begitu saya pikir. Jadi dalam karya saya makanya kenapa selalu ada tautan antara figur yang satu dengan figur yang lain. Itu sebetulnya ingin menyampaikan bahwa hidup itu saling ketergantungan. Ini satu sama lain interdependen dan saling terhubung, interkonek. Jadi ya begitulah hidup ini. Sebetulnya tidak ada pesan yang berat-berat seperti peristiwa kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena buat saya itu adalah peristiwa lain. Mungkin teman-teman seniman yang lain memakai itu menjadi sebuah pesan atau konsep. Tapi buat saya sendiri lebih kepada bagaimana kehidupan itu berjalan harmonis. Kita harus saling menghargai. Saya berharap pihak-pihak yang lain sebetulnya kepada pihak-pihak yang lain untuk ikut serta gitu. Men-support penuh. Artinya entah itu dari sisi politiknya, kapitalnya, dan lain sebagainya, medianya harus disupport penuh. Ya teman-teman, saya berharap tetap jaga semangat itu supaya terus ada kegiatan, terus ada acara, supaya seni rupa di Bali tetap hidup gitu. Agar taksu Bali itu tetap ajak gitu. Selalu berkibar lah gitu. Selalu menyala. Kesenimanan Imade Somadita diapresiasi Direktur Nuat Galeri Bandung, Putu Tania. Ia menilai Somadita adalah pribadi yang unik dan bersahaja. Namun semangat pencariannya dalam dunia seni tak pernah kenal kata menyerah. Nama saya Anya. Saya putri dari Pematung Nyomanuarta dan pemilik Nuart Skalp Cepak Bandung. Saya mulai mengenal Soma kurang lebih 5 atau 6 tahun yang lalu semenjak Soma mengikuti program residensi di Artspace kami. Sejak awal saya menyukai karya-karya Soma karena karya-karyanya sangat jujur. Soma sebagai seniman selalu berlaku apa adanya, tanpa pretensi dan arogansi. Soma juga penuh dengan semangat untuk tumbuh dan penuh dengan keingin tahuan. Sifat-sifat inilah yang kemudian muncul di karyanya. Jujur, sebagai penikmat seni, hal pertama yang saya sukai dari karya Soma adalah pemilihan warna. Berbeda dari seniman Bali lainnya, warna yang Soma pilih sangat tidak tradisional. Dan untuk saya pribadi, warna-warna ini yang sangat cerah dan rata-rata karya seni yang saya miliki memang terdiri dari warna-warna yang membawa kesegaran. Selain itu, yang menarik bagi saya adalah objek karyanya yang didominasi oleh motif binatang. Beberapa tampak seperti binatang yang biasa kita lihat di dunia. Dan sebagian lagi tampak seperti binatang yang hadir dalam mitos atau dongeng. Beberapa tampak seperti manusia yang digambarkan seperti binatang. Hal ini sebetulnya tidak pernah saya tanyakan kepada Soma. Saya biarkan saja ini menjadi pertanyaan-pertanyaan menarik yang hadir dalam pemikiran saya setiap melihat karyanya. Sebagai seniman, Soma masih memiliki banyak ruang untuk terus berkembang. Dia tidak ragu untuk mencoba media lain dan meninggalkan zona amannya. Dan Soma amat sangat produktif. Dia terus berkarya, walau kadang minim media dan peralatan. Tapi saya rasa justru keterbatasan inilah yang harusnya bisa membuat Soma menjadi lebih tertantang untuk berkreasi dan menemukan solusi yang terbaik untuk mencurahkan ide-idenya. Semoga Soma terus semangat untuk berkarya dan berekspresi untuk mencapai jati dirinya dan menjadi seniman yang seutuhnya. Pemirsa, demikianlah kiprah dan pemikiran Imadi Somadita dalam bidang seni rupa. Semoga menginspirasi. Pemirsa, demikianlah kiprah dan pemikiran Imadi Somadita Terima kasih telah menonton!